Intro Pembangunan Tugu Sang Nawalu Damanik yang terletak di lapangan Haji Adamalik Pematang Siantar usai dihentikan pembangunannya kini kembali menjadi polemik. Sejumlah mahasiswa dan pemuda Simalungun yang tergabung dalam Himapsi menggelar aksi unjuk rasa di tiga lokasi yang berbeda yaitu Balai Kota Pematang Siantar, Kejaksaan Negeri, dan Polres Pematang Siantar. Para pengunjuk rasa mendesak aparat penegak hukum seperti Kejaksaan dan Polres Pematang Siantar untuk menangkap Wali Kota Pematang Siantar, Hefriansa. Pihak Himapsi beralasan ada indikasi dugaan kerugian negara atas penghentian pembangunan Tugu Sang Nawalu Damanik tersebut di mana pembangunan Tugu telah dianggarkan sebelumnya sebesar 3 miliar rupiah pada tahun 2018. Selain itu, akibat penghentian pembangunan Tugu tersebut, pihak Himapsi juga menyebutkan adanya penistaan dan penghinaan terhadap etnis Simalungun. Diketahui hingga kini progres pembangunan Tugu Sang Nawalu telah mencapai 35 persen. Namun pembangunan yang dikenal dengan Tugu Raja Siantar tersebut kemudian dihentikan akibat adanya penolakan dari gabungan masyarakat Islam Kota Siantar atau GAMIS. Aksi yang kami lakukan di mana aksi ini, aksi gabungan yaitu masyarakat Simalungun dan impunan mahasiswa dan pemuda Simalungun, baik itu dari Medan, Siantar, dan yang ada di Indonesia ini tergabung untuk menyampaikan aspirasi bahwa dengan adanya pemindahan yang berulang kali dilakukan oleh Pemerintah Kota Kota Siantar, kami merasa telur kami itu telah dihina dan telah melakukan penistaan. Jadi selain pemindahan berulang kali lokasi pembangunan Tugu Sang Nawalu, yang saat ini kita ketahui lokasi pembangunan Tugu Sang Nawalu yang berada di lapangan Adam Malik yang statusnya pembangunan tersebut batal, artinya tidak akan didirikan di sana Tugu Sang Nawalu. Maka daripada itu kami juga menduga adanya indikasi kerugian negara, sehingga kami menuntut kepada tim penegak hukum supaya segera mengusut adanya indikasi kerugian keuangan negara di sana. Harapannya bang, untuk pemerintah bang? Harapannya kepada pemerintah agar melakukan kebijakan sesuai dengan pertimbangan, agar tidak terjadi lagi kontra yang berkepanjangan, sehingga banyak yang dirugikan. Kepada kepolisian apa? Kepada kepolisian selaku tim penegak hukum agar tidak menutup mata terkait dengan adanya kerugian keuangan negara, sekaligus adanya penistahan terhadap sumber Sima Nawalu. Aksi unjuk rasa himapsi mendapat pengawalan ketat dari pihak Polres Pematang Siantar. Dari Sumatera Utara, Herman Maris Tribrata TV, Salam Tribrata! Seluruhur kami, orang Singa Nawal, mata daripada itu!